Aku jadi berenang ambasador, aku jadi artis nanti, kau mau istri kamu disukainya sama banyak orang, mau? Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di MCTI. Bisa, ini main lagi sini sama Mama, main ya, main ya. Gak begitu keliatan ya, tapi masih oke kan? Enggak, lumayan, lumayan ini. Ya sebenarnya sih, kalau memang Mama mau dibawa ke rumah sakit untuk periksa, ya kita bawa, tapi kalau memang belum mau gak apa-apa. Kita bisa pakai ini untuk konsultasi ke dokter, ya bener-bener bisa ada gambaran lah. Ini nih kamu tolong kirim ke handphone saya. Iya mas. Makasih ya mas. Iya. Tadi sih aku pas liat Mama ya, main sama anak-anak. Mama tuh happy banget, senang banget. Ya, ya udah. Kalau memang Mama happy dengan kedatangan Rena sama Sekarang kita sengseng bawa ke sana nanti ya. Ya mudah-mudahan setelah ini kita bisa dapat dokter yang pas, yang pasti memang harus dokter yang spesialis, yang paling bagus. Kalau nggak profesor sekalian, supaya penanganannya maksimal ya. Kita coba cariin dokternya. Makasih loh kamu udah perhatian sama Mama. Mama kamu gak masalah ya. Jangan pikir kayak gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah kedokernya. Ya udah, aku ke dalam deh biar kamu. Nggak usah. Disini. Ikut saya sama Randy ngobrol. Ya. Kita mulai. Ya. Ki. Kiki. Hei ada Mas Randy. Mas. Kiki. Ya mbak. Tawarin minum dong, kan ada tamu. Oh iya Kiki lupa mbak maaf. Eh. Mas Randy. Mau Kiki bikini minum apa? Apa aja Diki. Samain aja. Eh jangan apa aja kan. Disini kan Mas Randy tamu. Jadi ya Kiki harus menuruti kemauan Mas Randy. Pingin dibikinin apa kayak. Teh seret. Udah gak usah basa basinya. Bikinin ya. Sama bikinin buat aku sama Mas Al juga. Ya. Yaudah ya mbak. Yaudah kalau gitu sebentar ya Mas Randy ya. Iya. Udah. Iya pak jadi ini pak yang bapak minta. Ya memang saat ini brand Moluka sedang menguasai bangsa pasar pak. Ya ini karena mereka membuat produk yang lengkap pak. Sesuai serisnya. Produk untuk pria dan wanita, remaja dan dewasa. Dan bahkan mereka juga membuat lotion yang khusus untuk lansia. Jadi siapapun bisa memakai produk ini pak. Ya. Sangat prepare mereka untuk mencintukan kita ya. Prepare sekali. Hmm. Tadi Pak Andoko juga udah sempet telepon saya. Biasalah menanyakan kapan launching. Karena pertanyaan itu berarti mulai sekarang kita gak bisa lama-lama lagi Ren. Secepatnya kita harus launching. Supaya gak ketinggalan sama Moluka. Tapi. Salah satu kendala kita juga. Adalah kita belum menemukan brand amasadornya pak. Jangan lupa. Kabl Kodos Sampai Gangplah Eh. Kamu mau gak jadi brand ambasador marah? Mau ya? Kamu yakin? Yakin, saya yakin-yakin ya. Ah enggak ah. Enggak ah. Kenapa? Ya kamu mikir dong, kalau misalkan aku jadi brand ambasador gimana? Aku kemarin jadi dosen viral aja, kamu cemburu banget. Terus aku sekarang jadi brand ambasador? Aku mau jadi artis. Masa nombok itu udah deket randy lah. Ya aku harus ngomong dong. Enggak, ya udah intinya begini. Saya mau kamu jadi brand ambasador marah. Tuta dulu. Kamu harus pikirin itu dulu mas. Saya sudah pikirin ini dalam-dalam matang-matang cukup lama. Coba pikirin sebentar. Dengerin aku dulu ya. Mas, kalau aku jadi brand ambasador, aku harus di foto-foto. Aku harus cantik. Aku harus ini banyak yang harus aku lakukan. Mungkin aku harus promo. Terus aku tiba-tiba ada fans. Tiba-tiba ada cowok yang suka sama aku, nge-fans sama aku. Kamu mau? Aku jadi brand ambasador. Aku jadi artis nanti. Kamu mau? Istri kamu disukain sama banyak orang. Mau? Coba pikir-pikir lagi. Ya? Masih banyak kok, pasti ada. Mas, maaf ya. Senang. Makasih Ki. Sama-sama Mba Andin. Mas Randy. Coba Kiki. Makasih Aki. Hah? Tawarin Kiki. Ren. Kamu kasih tau tim. Sekarang juga kita meeting di kantor. Persiapkan semuanya untuk meeting. Dan persiapkan juga untuk Andin sebagai brand ambasador marah. Ya? Eh. Loh, kan belum deal. Udah deal. Belom. Ini bisa laman sama saya. Ya tapi kan budgetnya belum. Ini tasnya aku bawain. Aku aja. Gak usah. Udah biar ibu aja. Ini tasnya berat loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bu Tuti sama anak-anak mau pergi kemana nih? Kita mau ke Jakarta, Bu. Mau ke rumah saudara. Kebetulan sekali, Bu. Tadi pagi. Saya pas bersih-bersih rumah. Yang bekas kemarin di tempat ibu Sarah. Saya menemukan ini di lemari. Mohon diterima, Bu. Aduh. Ini kan hasil tes darahnya. Bu Sarah. Sepertinya ketinggalan kemarin di rumah kontrakan. Pada saat bu Sarah dijemput sama suaminya pulang ke Jakarta. Kebetulan kan ibu mau ke Jakarta. Jadi tolong sampaikan amplop itu ke Bu Sarah. Barangkali ibu punya alamat atau nomor kontaknya. Insya Allah. Nanti saya sampaikan kalau saya sudah sampai di Jakarta. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa istri saya pernah cerita sama Bu Tuti? Sakitnya apa, Bu? Saya juga nggak paham, Pak Surya. Kalau Bu Tuti pernah lihat nggak? Apa ya? Gejala-gejalanya istri saya. Atau pada saat dia lagi sakit. Bagian apanya gitu. Wah, gimana ya? Gini deh, Bu. Kalau nanti ibu ingat sesuatu. Tolong hubungi saya, Bu. Ini nomor saya. Ya, terima kasih, Bu. Iya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang terbaik memang saya hubungi Pak Surya. Siapa, Pak? Nggak tahu siapa sih ini. Mungkin karyawan yang baru kali itu. Masih tahu keadaan di cafe. Ya, diangkat aja, Pak. Siapa tahu ada yang penting. Nanti ajalah. Ntar aku angkat, ya. Aku mau ngurusin kamu dulu. Udah kamu sekarang terhati, yuk. Aku ntarin kamu ke kamarnya. Oke, saya minta. Ya, kalian persiapkan acara launching nanti dengan konsep yang sangat matang, ya. Untuk tamu undangan, Pak. Apa ada yang khusus atau bagaimana? Ya, Pak Al minta ke saya. Acara launchingnya dibuat terbuka aja. Jadi, tidak hanya untuk beberapa kalangan aja. Semuanya bisa datang. Oh ya. Tapi, Pak Randy, untuk brand ambasadornya sendiri itu udah ada belum ya, Pak? Karena ya, kayaknya susah deh untuk menarik minat konsumen kalau belum ada brand ambasador yang baik. Kalau untuk soal BA, insya Allah sudah diendal. Saat ini sedang dipersiapkan. Kayaknya mulai sekarang, saya harus berhati-hati untuk menjaga informasi apapun. Termasuk ini. Ya, untuk soal BA ini, Pak Al minta saya untuk mengendal sendiri. Jadi, kalian langsung fokus aja ke acara launchingnya, ya. Kalian bagi tugas aja. Sekali lagi, tolong persiapkan dengan matang. Dari pra sampai eksekusinya. Untuk temanya juga tinggal kalian diskusi, ya. Baik, Pak. Mungkin itu aja. Ada yang ingin tanyakan, silahkan. Kalau dari saya sih cukup, Pak. Baik, meetingnya saya tutup aja, ya. Saya bisa hanya Renny nggak bilang siapa brand ambasadornya. Sepertinya mereka udah mulai was-was nih. Jar, kamu cari tahu. Semih nggak bisa kita andalin dalam situasi seperti ini. Baik, Pak. Aku harus menghubungi orang yang telepon tadi. Sepertinya penting karena nelfonnya sampai berkali-kali. Telepon yang sedang sibuk. Silahkan hubungi beberapa saat lagi. Ini pasti Bu Tuti. Assalamualaikum. Halo. Ini Bu Tuti. Waalaikumsalam. Betul, Pak. Ini saya teh Tuti. Saya teh mau ngabarin. Kalau di kontrakan kemarin, barangnya Bu Sarah ada yang ketinggalan. Terus, tadi itu ada ibu kontrakan yang nganterin. Saya teh bingung. Jadi saya telpon Pak Surya. Oh gitu, Bu. Barang apa ya? Ini amplop. Ada kop rumah sakitnya, Pak. Amplop ada kop rumah sakitnya? Iya, Pak. Saya khawatir. Takutnya penting. Jangan-jangan. Ini hasil tes lab Mama. Yang selama ini aku cari. Saya ini dalam perjalanan ke Jakarta. Kita bisa ketemuan di mana ya? Biar saya teh bisa nganterin suratnya. Gini aja, Bu. Nanti tolong ibu kabarin aja. Ibu di mana. Nanti saya samperin, Bu. Baik, Pak. Makasih ya, Pak Surya. Sayang, terima kasih, Bu. Saya udah dikabarin sama ibu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Ya Allah. Ketika aku merasa semua jalan sudah buntuk. Engkau berikan kemudahan, Ya Allah. Semoga benar perkiraan hamba. Ini petunjukmu, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah.